Pertama di The Broker Kings I just talked to Ci Helena Lu hati-hati deh sama Sina She should be careful Even though I'm her friends Tapi satu Jakarta tau dia tuh orangnya kayak gimana Aku udah agak mulai ini, Denny, kamu hati-hati aku takut nyebur Panas nih, aku buka dulu deh Buka aja udah Panas You have this kind of like a flirty personality You know Pan Gila ya? Kan kamu kerasikan anak juga What the f**k? Welcome Welcome to The Broker Kings Hi guys, what you doing? Good morning By the way mukanya lagi bahagia banget nih Happy-happy banget loh hari ini Hari ini gak tau kenapa gue semangat banget ke kantor Jujur gue happy banget Energic, so fresh gitu rasanya Siap nih gue ke kantor nih, gak tau kenapa gitu Abis dapet cowok kemarin Abis dapet cowok itu mah udah biasa Bukan sesuatu yang menarik lagi Kalau itu Ada apa? Jadi gue abis ketemu sama salah satu klien lah Jadi gue abis, kemarin gue udah sempet Tunjukin golf course nya dan kayaknya Hei So suddenly Natasha walk in With her Gloomy, awesome face She needs scarlet whitening To brighten up her day Gue ngamut banget liat mukanya Jackson Dia di depan komputer Terus dia Cengeng-cengeng sama cewek-cewek What the Hey Something just happen you know And you think nothing happen? Gila ya Kan kamu rasain enak juga Wtf Udah udah gue balik ya guys, sorry ya Bantuin gue dong Gila ya, ini orang gak mikir apa ya Gue langsung mikir gini Gue aja kemarin enak ya Kenapa enak kalo dia jadi begitu ya Namanya juga tipsy Come on girl I'm mad Karena dia tau gue punya pacar kan Profesional-profesional aja Gue aja di depan kamera profesional terus Kok dia gak bisa sih Karo tuh Bye guys Kenapa sih? Lo apain dia? I smell something between Jackson and Natasha I don't know anything yet But I will find out Coba liat dong kok I mau minjemain lagi dong Halo Guys gue Oh ya ya Bye bye Kemarin saya udah ketemu Intro Gue akhirnya ketemu sama Cia Irin Terus kita ke cafe bareng Dia ngajakin gue ke cafe Gue jujur gue cerita sama dia Because I feel used What's wrong? Waktu yang kemarin aku ke Ya Sama Jackson Terus kan kita minum-minum disitu kan Abis minum-minum gitu Itu Pas kita ke depan He kissed gue Oh my god Seriously? Gatau itu dia masalahnya Kok bisa? I was drunk I was drunk How many glass did you drink? Kok gak bisa minum? Makanya that's the point Kok bisa sih? Awalnya kita kayak cuma minum-minum biasa Terus abis itu Dia ngajakin aku ke depan Terus dia kayak Ngasih aku minum lagi Terus kayak Aku udah bilang sama dia loh Like Jack Aku udah tipsy Aku gak bisa minum lagi Terus dia nyadorin aku minum lagi Jackson Oh my god Kita udah tau sih Jackson orangnya kayak apa Ya gak sih? Ada kesempatan langsung deh Aku takut sama Andrew Lah Enggak usah takut sama Andrew It's just one case Lo juga b**** sih Niumnya pas di depan kamera Itu gimana? Aku cuma takut kalo Andrew tau sih Tau dia ngeliat Gimana? Atau ntar orang ngasih tau Si Natasha Udah tau ada kamera begitu banyak Dia masih Terlena Terbawa situasi lah Apapun itu Gue bilang lu salah juga Aku malu banget I feel used Use him back C'mon You're a strong woman Lu udah tau dia memanfaatkan Lu memanfaatkan dia Balik dong Kita cewek yang strong Come on dad This kind of thing Gak menjatuhkan lu I trust you Hari ini gue lagi mau temenin Sarah Finn Ke golf course Yang harganya 32 juta US Kita akan jual ke pengusaha besar Yang berada di Hong Kong Jadi kemarin Sarah sebenernya udah ketemu Sama anak buah bayarnya Tidaknya kita gak bisa mengambil kalian ke rumah Karena kita gak bisa syuting disitu Because of the rain Gak berjalan sesuai dengan keinginan gue sih Gue pengen ngajakin dia Muter the whole golf course Tapi karena hujan Jadi kita cuma bisa liat dari samping doang But I hope he likes it Maybe it's better Kalau kita menepi dulu kalian Oke boleh Boleh I think it's a good idea ya By the way Gue kenal klien ini dari si Helena She has a lot of relations Di luar Indonesia guys Kalo gue sell this golf course Bayangin komisi gue berapa It's 32 million US dollar Oh my god Imagine what I can buy with that money Okay Tiffany ini masak sendiri Tiff Oh makasih Kak Prof Ini makanan anti aging Organic Ini semua Kak Prof masak sendiri Hmm Karena special Ini gak pake minyak Ini semua di air fryer ya Kak Prof ya Yeah Your story really touched my heart sayang Thank you Gue gak tau kenapa She bought me food Tapi I think She feels bad Because of my story you know Tapi ngomong-ngomong Tiffany Ini harganya nego kan Sayang Ini actually udah best price 25M Kak Soalnya tuh sebenernya tuh ini jual 30M Tapi karena emang orangnya tuh lagi Mau cepet Mau jual cepet Kan anaknya sekolah kan Oh harga marketnya Iya 30M Tapi buat Kak Prof aku tawar-tawar Dan it's best price It's like 25M To the bottom price The bottom price Yes Barunya Kak Prof jangan ke pressure loh Gara-gara kamera terus mau beli loh Oh enggak I feel bad for that if you really No no it's okay Emang suka Jadi Kak Prof beneran suka ya Emang suka Well I'm a little bit nervous I'm trying to play cool Jadi ini the first time in my life Gue jualan in front of cameras Jujur ya Kalo misalkan bisa liat dari semua Semua broker yang ada disini Gue tuh paling cupu You know Please pray for me Ini tuh pasti langsung masuk nih Stop I need to talk to you Gimana bro? You want a beer? I want beer Tolong dong Dude What happened? Lo kemarin di yacht Ngapain? What happened? Jualan Berusaha jualan Jualan I saw Orang-orang udah pada tau man Orang pada cerita Gak Gue berusaha jualan bro Thank you Thank you Cheers Cheers man Everybody knows In the office What happened? Serius? Lo kemarin ke yacht And then? Mau jualan yacht And you kiss her Gue sebenernya sama si Boy itu suka percandaan kan Tapi kalo dia mukanya lagi serius gitu ngomongin gue gue liat Waduh gue jadi gak enak Ini harus diberes dan harus cari solusi Jadi kita berdua tuh pura-pura gak tau Kita maunya tuh dia ngaku sendiri right? Sampe akhirnya dia ngaku terus kita kayak berdua We already knew about it You have feelings for her? Dia orang baik sih Maksudnya Dia kasihan banget sama pacarnya yang sekarang Dia disia-sia soalnya Gitu Maksudnya Ya aku sebagai temen Tapi ya gak sengaja kan minum gitu loh Gara-gara minum itu Selama dia bisa kerjaannya selesai Gue mah gak ngurusin personal life-nya orang men I don't give a fuck Let them do what they wanna do Asal lu ke kantor lu dateng Lu selesain semua kerjaan lu I don't care what you do Is that my phone? Ya Who's calling? Eh.. Ya Ci Boy Huh? Kasih tau Jackson dong Kenapa? Si Natasha tuh nungguin si Jackson di Den Magaya Sekarang? Ya dong Di mana? Where's your phone? Di itu dimana? Oke oke Ci oke Ci Oke thank you boy Lu ditungguin Natasha di Den Magaya Oh s**t gue lupa S**t gue beresin dulu deh Bro bro Sikat sikat bro Good luck Bye I'm a kiddin' you know I be on a one Yeah Jadi hari ini.... Jackson nemenin gue Katanya dia mau bawain gue klien Walaupun hari ini gue gak mood banget ngeliat mukanya dia Tapi setelah gue ngobrol sama Ci Airin If the guy uses you then use him back Iya Kali temen tapi udah-udah Dari Surabaya langsung Iya Langsung aja nak Sometimes you just gotta fake it till you make it. Dia bawa Melvin Tenggara. Dia teman-teman gue juga itu. Sama-sama dulu asalnya dari Surabaya sama gue. Dia kenal Melvin dari mana ya? Hebat juga ya dia bisa kenal Melvin. Lagi sibuk apa aja, Pak? Ngurusin family business. Iya, hamster bisnis sekarang. Oke lah, sekarang udah getting better juga karena udah membaikkan situasinya. Iya, membaik. Ini sesuai ekspektasi, Pak, kalau dilihat. Tadi udah saya WhatsApp juga foto-fotonya, right? Tapi kayaknya kalau misalkan difoto nggak akan kelihatan luasnya seberapa sih. Mau lihat langsung? Silahkan, Pak. Jackson, kamu bantuin dong. Kamu yang bantuin kayak kata perempuan. Kan temanku. Ya udah, aku bantuin, aku bantuin. Dari mana? Ini temanku, tapi kan kamu yang nawarin dia. Iya. Gini, pengen gini ya. Soalnya ini agak. Bapak, masuk lu aja nggak, Bapak? Iya, ayo. Bapak, masuk lu aja, Jackson. Kamu kesini dulu. Oke, aku kesini dulu. Bantuin aku. Kamu jangan mau aku dong. Oke, oke, oke. Nggak, aku kirain customer kamu. Jadi kan nggak enak. Loh nggak, aku jualan sendiri aja aja. Sorry ya, Pak. Nah, ini dia nih, Pak. Ini belakangnya kayak gini. Belakangnya. Itu dalamnya. Nanti kita bisa kesitu. Tapi saya mau ajak Bapak dulu untuk ke atas. Mau lihat di atas? Silahkan, Pak. Pelan-pelan. Nah, ini kita menuju ke second deck-nya. Oke. Luas banget kan, Pak? Luas. Ini second deck-nya. Bisa untuk family. Banyak sofa di sini. Bisa duduk-duduk cantik. Lihat-lihat pemandangan. Kayak gini nih, Pak. Pokoknya gini loh. Fini ini mantep banget. Agak sengocok yang ketemunat, kan? Siap. Enak ini. Yummy. Cara viral gimana sih? Aku ajarin aku udah ngepingin viral terkenal. Susah banget sih. Cara viral? Iya. Really? Masa malah nanyain gimana caranya buat viral? Malu sumpah gue nih. Gak lama kemudian, Melvin pulang. Client gue datang. Si Ivan. Wah itu mah pasti beli punya lah tuh orang. Halo. Halo Pak Ivan, saya Natasha. Oh ini Jackson. Iya lah temen gue nih. Iya. Dia minat. Dia nyari hiatus dari kemarin. Jadi ini dia. Ini orangnya. Keren banget ya. Ya temen gue sendiri. Semuanya oke. Corona oke ya? Corona kita agak pengurungan tapi semuanya mesti oke. Sekarang kita lagi recovering semuanya. Lagi recovering. Iya. Semuanya kayak gitu. Nah coba ini. Siap, ayo. Ini sinat ini. Bisa, coba. Sebenarnya dia bisa. Bisa apa sih? Enggak. Maksudnya dia bisa. Ayo kita mabuk lagi. Ini mau nawarin lu Jets bro. Enggak mabuk bro. Oh iya agak. Iya. Maksudnya ini bisa jelasin semuanya. Jackson. Pak saya surfing. Ya udah ayo. Tapi Jackson gak usah ya Pak. Ya udah. Gue gak usah nih. Dia bawa kliennya dia. Dan ujung-ujungnya gue yang jualan sendiri. Gue yang ngasih tau detailsnya bla bla bla. Dan Jackson cuma talks bullshit. Kita ke atas dulu kali ya Pak. Mumpung kita lagi di outdoor. Nanti kita lihat ke atas. Silahkan Pak. Saya ajak. Jackson, stay here. Aku. Oke. Jackson, you're drunk. What the ****. Jesus. Oke Pak. Ini second floor-nya. Ini tuh space-nya besar ya. Iya. Kalau tadi Bapak sempat mention tentang party. Wah ini. Bagus banget ya Pak. Untuk party. Atau family. Chill di atas ini. Was family semua. Iya kan. Bapak mau ngeliat ke depannya gak? Ini ada meja. Ini sebetulnya kalau misalkan lunch siang-siang. Iya kan. Bagus banget. View-nya juga nice banget. Bapak bisa duduk disini juga. Sebetulnya satu yang saya suka banget adalah ini. I think Jackson has a problem. With alcohol. Karena setiap dia minum tuh dia soal mabok. Dan dia tuh gak bisa. How to say. Control himself. Udah tau lagi kerja. Dia malah mabok. Ini gak profesional banget deh. Saya bukain untuk Bapak ya. Sebentar. Nah. Agak berat. Oke. Nah ini dia Pak dalemnya. Nyaman banget ya. Interiornya juga. Wow bagus banget. Dan ini pastinya aman banget nih Pak Ivan. Karena ada CCTV juga. Dari Jackson. Oh Bapak silahkan keluar. Ada berapa kamar ya? Ini ada 4 kamar Pak totalnya. Terus ini juga ada kitchennya. Bapak suka masak mungkin? Gak suka sih. Gak suka gak? Tapi gak apa-apa nanti pasti ada yang masakin kan Pak. Iya. Pak Ivan suka gak? Oke banget ini. Semuanya oke. Kamu kenal sama Ayrin ya? Ayrin? Bu Ayrin iya kenal. Saya kerja sama sama Bu Ayrin Pak. Oh. Saya gak kenal dia lumayan lama. Oh iya berapa lama Pak? 5 tahun. Iya. She's very nice ya. Saya senang banget kerja sama Bu Ayrin. I'm very happy today. Ada 2 klien yang datang untuk liat yahnya. And they are very rich. Dan gue ngerasa bahwa mereka ini adalah klien yang potensial. So. I think. I'm gonna sell this yah very soon. Jack. Hello. Lo dimana Jack? Lo dimana? Lo dimana? Can you hold this one? Wow, the way balik nih boy. Gimana tadi kliennya si Melvin sama Ivan? Aman, aman. Sorry, sorry. Tadi gue agak tipsy. Tapi aman kok ada si Natasha tadi. Tapi udah kehandle semua? Iya. Udah. Udah kehandle kok. Oh yaudah yaudah. Semoga ya bro ya. Itu Ivan, gue baru beli mobil dari dia. Harusnya dia bisa lah. Iya, iya. Harusnya bisa sih. Mereka interested kok. Oh oke, that's good. Yaudah lu lobby terus aja. Lu dimana boy sekarang? Gua udah di TV nih bro. Gua mau syuting dulu. Biasa. Iya, gua masuk puluh dulu. Yaudah. Oke, I'll see you at the office ya. See you, see you. Bye. Sorry guys, let's go. Yuk. Mulai. So, today gue balik lagi ke golf course, the country club. Dan dia ajak gue untuk ketemu sama temen-temannya di executive room. I'm gonna play long. As always. So, I walk into the room. There are his friends. Ada dua orang cowok dan dua orang cewek. It looks like they are having a good time. Semoga hari ini berjalan dengan baik. Serah. Aduh. Serah. Udah, 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 udah. Minum, 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 minum. Jadi pengen lama-lama kalau selama aku. Apa dari situ ya? Pengusaha saya. Partner Pak Ardes juga ya? Ya. Ini partnernya juga nih pasti. Oke. Saya sih anak buahnya. Anak buahnya Bapak itu. Jadi saya mendampingi gitu. Gak kalah keren lah tapi Pak. Sama kayak saya. Saya kan juga sering mendampingi Mbak B. Kan? Lama-lama kan keberuntungannya juga kayak Mbak B. Iya gak? Percandaannya. Oh my God. Ya, it's not funny but I have to laugh anyway, right? He's my client. Maybe it's because of the cameras. Dan dia wants to look good. I don't know, main. It's weird. Kemarin tuh gue dikasih lihat survei sama si Sarah nih. Golfcourtnya cakep banget. Nah, secakep Sarah gak? Itu pembelinya annoying banget. Kepingin gue tampar banget tau gak sih? Kamu ngomongin nih, Mbak B ini nyari berapa hektare nih? Kalau masalah hektare sendiri, golfcourt ini luasnya 6 hektare. Dan strategis banget. Gak terlalu jauh dari kota. Golfcourt ini semuanya supported by Dexon. Jadi semua CCTV-nya itu dari Dexon. Dan coffee machine-nya juga ini Dexon, Pak. Dan ini smart coffee machine. Jadi Bapak bisa bikin coffee via smartphone. Jadi ini salah satu fasilitas yang ada di sini ya? Oke. Masalah security, privacy gak perlu diragukan. Oke. Saya rasa ini Mbak B bakal makin suka nih di sini. Oke. That's great Sarah. Good job. Ya, ya. Damn. Being a broker is a lot to do. Like you have to be an actress also. Emang ada berapa orang sih di sini? Eh, 27 kebetulan, Pak. Kalau kamu berapa orang? What the f*** man? Pak, saya permisi ke toilet. I'll put the golf ball in his ******. ****** this ******. Ben, Tata. Sound, sound mana sound? Bantuin, bantuin temen ga? I was so mad. Gue gak terbiasa dengan situasi seperti itu. Banyak kamera yang ngikutin. Terus dia ngelecehin kayak gitu. Gak ada orang yang ngelakuin gue kayak gitu sih. Harusnya sih dengan orang yang bisa jadi anak buah seseorang yang super tajir. You should have a decent pendidikan yang baik lah. Why are you doing that? Eh, kenapa lo? Kenapaan sih? Lo kenapa? Tau lah tuh orang-orang di dalem ****** banget. Kok nangis? Ya, itulah. Kenapa sih dia? Why is he crying? Engga. Jadi, tadi bayarnya dan temen-temennya itu mau gue daya yang dia. Gitu doang sih. C'mon, man. Kira gue jualan apa? Biasalah mulutnya. Udah lah, biasa ******. Kalau kalah klien. Lo harus sabar sama klien. Ini mahana sih. Banyak kamera nih lo liat tuh. Kok selalu nangis? Ya, tapi kan image lo begitu orang-orang di kantor juga udah ngertain gue. Udah biarin. Image gue itu sebagai bos lo. Lo kan tau gue gimana. Masa begini mental lo? Mental baja dong, sir. Jangan malu. Gue gak mau punya anak buah yang cekengan begituan. Karena gue gak ngajarin dia seperti begitu. Cekeng banget. Udah, ayo langsung. Diniin dulu. Ini apa? Ini dulu. Kita acapin dulu. Kita acapin dulu. Gue malu lah. Ini dilihat seluruh Indonesia. Gue dilecahin. Gue gak mau orang-orang mikir. Gue jual diri. Ya, gue malu. That's why. I wanna stop filming.